Halo semuanya, kami dari kelompok 7 akan menjelaskan tentang FSE. Sebenarnya apa sih itu FSE? FSE adalah singkatan dari Electric Vehicle Supply Equipment yang merupakan bahasa Indonesia adalah perawatan suplai kendaraan listrik. Nah, pada dasarnya perangkat ini hanyalah titik terkontrol ke jaringan listrik. Namun, penjelasan lain tentang itu adalah ini merupakan peralatan yang terhubung ke sumber daya listrik dengan menjendirikan arus bulak-balik atau arus searah. Nah, lalu pemilihan kapasitas pengisian FSE ini sangat penting karena FSE memiliki pengaruh langsung pada seberapa cepat baterai akan diisi ulang. Sebagai contoh, level 2 FSE tersedia dalam 20, 30, dan 40 Ampere. Semakin 3 Ampere, maka semakin tinggi pengisian ulang secara cepat. Namun, charger onboard PEV ini harus memiliki kemampuan untuk mencocokkan output penuh dari FSE untuk mengwujudkan waktu tercepat dalam mengisi ulang. Di era sekarang, bahkan ada beberapa opsi selain FSE tersebut. Di antaranya adalah Electric Vehicle Connector yang merupakan perangkat yang terhubung ke kabel FSE yang menyediakan koneksi fisik antara FSE dan PEV. Lalu ada Electric Vehicle Inleta itu merupakan perangkat pada kendaraan listrik yang menyediakan koneksi fisik antara PEV dan konektor FSE. Beberapa jenis PEV memiliki lebih dari satu port inlet dan lokasi yang berbeda antara satu kendaraan dengan kendaraan lain. Nah, yang ketiga adalah Battery Charger yaitu merupakan perangkat yang digunakan untuk mengisi dan mengganti muatan listrik pada baterai PEV. Waktu yang dibutuhkan memang relatif lama untuk penggunaan baterai ini. Namun, jika arus atau tegangan terlalu rendah maka waktu charging pasti akan lama. Dan sebaliknya, jika tegangan arus tinggi maka waktu yang dibutuhkan akan semakin cepat. Hal paling berguna yang dilakukan adalah memungkinkan untuk menunda pengisian daya hingga 8 jam dalam 2 jam peningkatan. Ini adalah cara yang cukup mudah untuk memanfaatkan tarif waktu penggunaan EVSE. Dan perlu dicatat bahwa sebagian besar mobil dapat melakukannya sendiri. Pada kenyataannya di port EV Anda bahkan dapat memprogramnya berdasarkan lokasi GPS sehingga dapat langsung mengisi daya saat menggunakan pengisi daya umum. Tetapi hanya di antara waktu-waktu tertentu di rumah. Perangkat tersebut juga tidak memiliki konektivitas dengan wifi apapun. Dan dapat diketahui bahwa sebagian besar ruang di dalam EVSE tersebut hanyalah ruang yang kosong. Bentuk perangkat tersebut jauh lebih besar dari yang sebenarnya dibutuhkan. Sehingga sebagian ruang dapat diisi dengan lampu-lampu penghias. Model perangkat tersebut termasuk model yang khusus agar tahan cuaca sehingga dapat berada di luar rumah jika dipasang dan disambungkan dengan benar. Konsep yang kalian perlu ingat dan sangat penting bahwa mobil merupakan beban pengisi daya tetapi dalam mobil lalu perangkat atau EVSE hanyalah sebuah pintu gerbang ke jaringan. Ini dipilih label seolah-olah itu adalah perangkat 30 hampir yang membuat segalanya lebih mudah bagi regulator dan alih listrik. Tetapi pada kenyataannya perangkat itu sendiri mengonsumsi kurang lebih 5 Watt. Kembali diingatkan bahwa mobil adalah asal tempat beban sebenarnya. Jadi pertama dan terpenting perangkat tersebut perlu memberi tahu berapa banyak tenaga yang dapat ditarik dengan aman oleh mobil. Perangkat hanya dapat memasuk 30 hampir karena berada di sirkuit 40 hampir. Secara teknis hanya diperkodekan untuk menyediakan hingga 32 hampir dan seterusnya sampai 40 hampir. Jika berlebihan maka alat tersebut akan memberikan sinyal melalui protokol persinyalan yang sederhana kepada mobil untuk berhenti mengecas. Mobil juga hanya diperbolehkan untuk menarik 3,5 kW atau yang lain akan membebani sirkuit dan membuat pemutus arus. EVSI juga memantau sirkuit untuk setiap gangguan ground dan akan membuka kontraktor jika terjadi. Piaya terbesar untuk memasang stasiun pengisian adalah menjalankan sirkuit baru kemanapun dan dimanapun Anda membutuhkannya. Itulah mengapa akan hebat jika kita dapat memerlukan setidaknya 1 sirkuit 40 hampir 240 volt untuk garasi dalam kode bangunan baru. Tapi bagaimanapun, pengisian daya itu sendiri tidak perlu mahal karena pada dasarnya alat ini adalah alat yang sederhana. Piaya terbesar dalam unit ini hampir pasti adalah kabel pengisian itu sendiri. EVSI kabel multi konduktor yang cukup khusus seluruh unit ini menimang sesuatu seperti 20 pohon atau sekitar 9 kg tetapi sebagian besar hanya kabel ini. Untuk unit itu sebenarnya adalah kotak plastik. Konektor itu sendiri dirancang untuk 10 ribu peristiwa penyisipan atau pengapusan yang berarti harus bertahan beberapa dekade dalam pengaturan pribadi dan beberapa tahun di tempat yang sedaripada yang mungkin. ini crosswitch kecil di dalam generalnya ini sebenarnya menambahkan resistor di pin proximity dan ground pelindung yang memberi sinyal ke mobil bahwa itu akan dicabut. Ini sebenarnya salah satu bagian paling elegan dari spesifikasi desain ini. Kurang lebih begitu mobil melihat resistensi itu berubah mobil itu berhenti menarik tenaga dari grid. Itu berarti ketika Anda menghentikan pengisian dengan mencabut konektor aliran arus berhenti sebelum pin benar-benar dipisahkan yang mencegah pusur dan memperpanjang konektor dan kontraktor di dalam FC. Tidak berarti tidak ada ruang untuk inovasi atau pengembangan di sini. Batasan terbesar dengan standar ini adalah bahwa mobil tidak dapat berkomunikasi dengan pengisi daya selain mengatakan tolong berikan saya daya. Kita dapat mengembangkan FC sehingga dapat menghitung kapasitas baterai atau memang tingkat pengisian maksimum itu akan sangat berguna untuk kalau seperti pembagian beban dan potensi umpan balik ke jaringan. Di sini Tesla saat ini memimpin dengan selisih yang cukup besar. Pembagian beban memungkinkan sirkuit tertentu untuk menyediakan listrik beberapa kendaraan dengan mengatur arus yang dapat ditarik oleh setiap kendaraan ketika lebih dari satu colokan. Tetapi Anda juga dapat membagikannya di antara beberapa lokasi pengisian daya. Misalnya sirkuit 40 ampere apa yang memasuk yang memampu memberikan jarak mengudi sekitar 600 mil selama periode 24 jam. Tetapi katakanlah jika Anda hanya berkendara seperti 40 mil dalam sehari Anda hanya membutuhkan sekitar 7% dari output pada hari biasa. Berbagi di antara pengisian titik pengisian titik memungkinkan lebih banyak orang untuk mengakses satu sirkuit secara bersamaan. Selama titik pengisian dapat berbicara dan berkomunikasi satu sama lain mereka dapat dengan mudah memerintahkan kendaraan apapun yang terhubung ke mereka untuk menarik lebih sedikit arus sehingga dapat menyuarkan di antara lebih banyak kendaraan. Saat kendaraan individu dicabut atau selesai mengisi daya mereka dapat memungkinkan kendaraan yang tersisa untuk menarik lebih banyak arus. Selain itu jika mobil atau memberi tahu grid keadaan health charge buat balancing dinamis dalam skala besar akan mudah diterapkan tanpa driver yang terdampar. Dan jika backfeeding memuatan mobil ke grid pernah menjadi sesuatu hal itu merupakan hal yang sempurna. Jika Anda memiliki pengisi daya L2 di mana-mana Anda memberi insentif kepada orang-orang untuk menjaga mobil mereka tetap terhubung dan jika mobil mereka dapat memberi jaringan pada saat permintaan berlebih sekarang Anda memiliki akses ke penyimpanan baterai yang tidak perlu Anda bayar. Keuntungan dari jaringan pintar adalah Anda berpotensi menawarkan insentif dan memilih orang atau Anda dapat dengan mudah mengkodifikasikan ke dalam desain kendaraan bahwa setiap EV memiliki buffer biaya 10% yang tidak terlihat kepada pengemudi. Dengan begitu ada beberapa kapasitas baterai yang bahkan tidak mereka ketahui dan tidak pernah mempengaruhi jangka pada. Hal ini merupakan penjualan yang cukup sulit di Amerika Serikat saat ini. Bahkan konektor ini Tesla ketika dipasang secara individual benar-benar tidak melakukan lebih dari ini. Situasi di mana mereka dapat memasang pengisi daya mereka sendiri di garasi pribadi minta teknisi listrik memasang subkontak NEMA 050. Bagaimanapun banyak FC tersedia dengan staker ini dan tersedia dalam berbagai kapasitas ini akan memungkinkan perubahan yang mudah di masa depan dan juga menawarkan ketenangan pikiran jika FC Anda mengalami kesalahan dan menjadi tidak dapat digunakan. Maka Anda dapat menggantinya sendiri dalam beberapa saat. Menurut saya harus dilakukan untuk membuat EV lebih layak untuk lebih banyak orang dan untuk membantu menganfaatkan sebanyak mungkin. Tantangan sebenarnya adalah bagaimana membuat pengisian EV lebih mudah diakses oleh penyewa tempat tinggal multi keluarga dan area dengan parkir pinggir jalan saja. Tesla layak mendapat ujian atas inovasi mereka dan konektor dini. Sekian dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih telah menonton.